Terima kasih Ih gak masalah itu buruan cobain deh Yan Sihir baju gue jadi gaun transparan coba Oke kalo gitu BPD Bapadi Bum Anjir Yan kok Kok gue jadi malah gak pake apa-apa sih ini Ya yang mana gue tau Tapi mungkin itu color gue yang ilang ya Kenapa yang malah lu yang pake Eh ini punya gue kok Gue mau berak dulu Yan bye bye Kira-kira sihir di tongkat ini unlimited gak ya Itu tongkat sihir cu Iya Nek kok Nenek bisa tau sih Soalnya dulu Nenek pas muda juga punya tongkat itu Tapi jujur Nenek nyesel Hah? Nyesel? Nyesel kenapa Nek? Iya karena sebenernya tongkat itu tuh Nah itu dia pasien kita Anak muda tolong tahan Nenek itu sekarang juga Eh? Makasih banyak ya nak Kami para suster dan dokter kesusahan ngurus pasien satu ini Ah sama-sama Tapi kalo boleh tau Nenek yang barusan itu sakit apa ya? Oh Nenek ini sakit jiwa deh Dan dia juga gak punya siapa-siapa Terus dia juga suka berkayal kalo dia tuh ibu peri gitu loh Duh apa nanti pas gue tua Gue bakal merubah jadi kayak Nenek itu ya Pian bengong terus ya Mau ibu semprot kamu pake air comberan ha? Ah iya bu maaf bu Yaudah kalo gitu jawab Kenapa rambut ibu bisa dimasak jadi spageti Dan rasanya juga enak banget Hah? Rambut ibu dimasak jadi spageti bu? Maksudnya gimana ini? Tuh kan ketahuan gak perhatiin Ayo anak-anak kita pergi dari kelas ini sekarang juga Dan Pian kamu tinggal di kelas ini sendirian Jangan kemana-mana Awas Gak ada malam eleh Ayo semuanya berangkat Baik bu Yeay waktu bebas Kira-kira gue ngapain ya sendirian di kelas Gue cobain aja kali ya tongkat sihir ini lagi Ayo tongkat sihir Kumpulkan semua barang aneh yang ada di kelas ini Bibi di Bibi di Anjir Barang-barangnya gerak sendiri cuy Wih di ada bantal leher Ada ya kacamata alien Ini tahu Jepang capek woy Ini nomor HPnya Cinderella Berarti selama ini gue sekelas dong sama Cinderella Tapi setau gue gak ada tuh yang namanya Cinderella di kelas ini Son lu gak apa balik ke kelas? Oh tadi si Ella kasih gue secari kertas Tapi belum gue baca malah udah hilang itu kertasnya Ella Anak pembantu itu Eh sama Ella Cinderella Apa jangan-jangan Berikan kertas itu kepada Jason Dih kegemang Wah kenapa harus gue yang kasih Emangnya gue maka comblang mereka Ditambah lagi gue juga suka coy sama si Jason Jika kamu menolak kekuatan tongkat sihir akan hilang Anjir Eh Jason Ini kan ya yang lu cari Wah iya dong Yan Eh makasih banyak ya Yan Gue udah pusing aja nyari ini dari tahadi Iya sama-sama What? Jadi Ella itu Cinderella Yan Dan Jason pangerannya Ya kayaknya sih begitu ya Anjir Sakit hati banget sih Jason kan keras lu dari dulu ya Eh tapi gimana kalo lu coba pake sihir lu itu Buat bikin Jason jatuh cinta sama lu Wah ide yang bagus tuh Ih pinter juga ya lu ternyata Oh jelas dong Oke Jason lu harus jatuh cinta sama gue Bibiri Tabri Oke Jason lu harus jatuh cinta sama gue Bibiri Tabri Lah kok gak bisa sih Rusak kali ya ini tongkatnya Eh Yan Barusan lu ngomong sama gue ya Eh gak kosong Wih lu tau gak sih Barusan pas gue mau sihir si Jason buat jatuh cinta sama gue Tiba-tiba muncul tulisan gak bisa coy Apa coba Mungkin emang lu ditakdirkan jomblo selamanya kali ya Eh jerit amit amit Jaga mulut lu Kayaknya gue harus ke pusat bantuan deh Mana tau mereka bisa nemuin solusinya buat gue Iya iya Permisi pak Apa bener ini pusat bantuan Iya bener nak ada apa Nah tadi pagi pak Saya pilih buat jadi ibu perikan Eh terus saya dapet tongkat sihir ini Tapi sihirnya gak bisa dipake loh pak Sama sekali Kayaknya rusak deh Rusak? Emangnya kamu coba pake buat apa tadi ya? Eh buat bikin cowok yang saya suka jatuh cinta sama saya pak Ya gak bisa dong nak Cinta itu harus tulus dari hati Kalau dari sihir mah gak tulus jatuhnya Oh gitu Jadi tongkat sihir ini gak rusak ya pak? Enggak kok nak Oh iya tadi kamu bilang kamu pilih jadi ibu peri Kan ya setau saya Ibu peri tuh gak bisa punya pasangan loh Seumur hidup mereka Hah? Kenapa gitu pak? Iya soalnya ibu peri tuh kayak Mak comblang Jadi tugasnya ya ngejodoh-jodohin orang gitu Tiap hari Anjir lah kalau gue tau jadi ibu peri Artinya jomblo selamanya Gue gak bakal milih cowok jadi ibu peri Berarti ini fix dong Gue bakal jadi kini-kini tadi Empian Lu gak apa-apa kan ya? Ja Ja Son Kok lu bisa disini sih? Oh gue ngikutin lu Soalnya dari tadi di sekolah lu keliatan gelisah gitu Gue takut lu kenapa-napa Oh gue gak apa-apa kok Aduh Son Lu jangan care gini Napa sama gue Kan jodoh lu si Cinderella ya Tongkat sihir sampah Gue coba sekali lagi ya Bikin Ja Son jatuh cinta sama gue Bibi di Anjir Kagak ada gunanya Ada seru gue patahin dia Pian lu Dari tadi Kenapa sih masih gelisah? Gak apa-apa kok Son Oh ya by the way lu sama Ella Gimana? Hah? Gimana apanya ya? Iya tadi pagi kertas yang gue temuin itu Nomor HPnya si Ella kan Dan dia kayaknya minta dihubungin gitu Sama lu Oh Oh hehehe Jangan coba napaan itu? Gak apa-apa kok Nah jis orang kalo lagi jatuh cinta emang gak jelas ya tingkahnya Sabar gue sabar Tapi si Ella cakep banget sih walaupun dia anak pembantu Beruntung banget deh dia jadi Cinderella Eh tapi kan gue awalnya juga ditawarin jadi Cinderella Berarti gue yang bego tuh ya Bro kok lu masih disini? Belum balik Ah biasa lah bro Caper sama doi gue dulu Hehehe Iya doi doi Kalo suka ajak pacaran kayak kenapa? Hehehe Tenang aja bro Lu liat aja besok gue ajakin dia pacaran Hehehe Gue doain lancar deh Usaha lu Jason Bibidi babedi bu Oke karena tongkat busuk ini gak bisa comblangin gue sama Jason Kira-kira dia bisa gak ya bikin gue jadi kaya gitu Gue coba kali ya Gue mau kaya Bibidi babedi bu Gak usah banyak mau anjrit Tidur lu sana Ayo buruan gue usah main mulu Anjrit Gue barusan dibentak dong sama tongkat sialan ini Oke gue udah siapin hati gue Gue gak boleh sedih pas Jason sama Ella jadian nanti Kan salah gue sendiri gitu Siapa suruh gue milih jadi ibu peri Iya kan Pagi pian Rambut aku hari ini cantik gak? Ah iya rambut lu cantik banget ke Oh iya mau gue bikin tambah cantik gak? Bibidi babedi bu Oh my god iya dong makin cantik Iy makasih banyak ya Yan Pas banget hari ini hari spesial buat aku Karena aku bakal ngajakin Jason pacaran ya Oke semoga berhasil Duh anjir kenapa hati gue berat banget ya mau masuk ke kelas Lo mau gak jadi pacar gue? Ah maaf nih kayaknya asal orang ya Kalo gitu gue pergi dulu kali ya Hah kok salah orang? Enggak kok Yan Gue emang mau ngajakin lu pacaran Hah? Tapi kenapa? Ya karena gue udah suka lu dari lama Emangnya ada yang salah? Saber dulu Bukannya lu sama Ella lagi deket ya Dan kayaknya si Ella katanya mau nembak lu deh Oh kalo si Ella udah gue tolak Yan Orang gue sukanya sama lu Sedih banget hampir gak dikasih masuk ke kasino Halo guys jadi hari ini kita mau ngedate Lebih tepatnya bantuin Ayang cari Rocky sih Tapi hari ini hujan teras Uh ada Jenny Blackpink Jadi ya kita pake payu Dan kita menemukan Big Ben Tapi ini di Macau guys bukan di London Padahal ini lagi nunggu lampu merah Tapi kenapa estetik dikit ya? Oh iya jangan lupa bergandengan tangan Biar tetep selamat Aku juga menemukan pasangan baru Dan tara ada mobil London Tapi gak bisa dinaikin Oh iya aku sama Ayang juga nyobain Hai tilau yang ada di Macau Tapi sumpah pedes banget Bibir aku sampe kesemutan coy Ini kita pesan babi Dan juga sapi Nih kalian bisa liat betapa bengkaknya bibir aku Dan ini aku gak bisa ngerasain apapun Sangin pedesnya Si Ayang malah bisa dong Padahal dia paling gak bisa makan pedes Oh iya kita juga pesan crepstick Kesukaannya si Ayang Nah kalo makan sama dia Nistrik banget Harus ada timernya Dan sumpah ini jarok banget Karena terlalu panas keluar sendiri Anjir Untuk si Ayang gak liat Nextnya kita beli cheesecake di Cheesecake Factory Kata Ayang sih ini terkenal banget di negaranya Nah sekarang kita mau otw ke Paris Wih dih si abang lagi mau nelfon si HP Dan tara Setelah jalan beberapa menit Kita sampai di Paris Lebih tempatnya Menara Evil sih Dan ini di Macau Bukan di Paris Dan kalo malam ada lampu-lampu kayak gini Oke sekarang kita ke kasino Tapi ternyata gak boleh record dong disana Dan kalo masuk usia kalian harus 21 tahun Terus pas mereka ngecekin paspor aku Mereka kayak ragu gitu anjir Mungkin karena badanku kecil kali ya Kira-kira ginilah reka kejadiannya Terus sekarang kita mau coba cheesecake Ya walaupun kayaknya terlalu banyak goncangan Jadi udah rusak gitu ya Tapi emangnya coklat caramelisiusnya enak banget guys Kalian harus coba Apalagi sambil disuapin The Cheesecake Factory Enak Terus aku baru nemu Bill Haiti loh Mahal juga ya ternyata Oke besoknya kita mau pulang Dan aku sarapan bubur babi Terus juga minum jus wortel yang dicampur sama jeruk Terus aku juga nambah lagi bubur babinya Karena enak Kalo sayang yaudah pasti makanan ya western gitu Nah aku juga ketemu Jakob Tapi nih kenapa gede banget ya Terus ada juga Portuguese egg tart Sumpah suka banget aku sama egg tart ini Tapi lebih suka yang di Indo Nih bocah ngapa seneng banget ya makan kues toberry doang Dan sebelum kita pulang Kita lewatin kasino sekali lagi Jadi kasino ada di belakang situ Bener-bener strik banget Gak boleh direkam sama sekali Sumpah capek banget sebenernya Kalo harus naik kapal lagi Dan transit di Hongkong Cuman mau gimana Gak ada direct flight Oh iya aku juga dibeliin susu melon sama si ayang Terima kasih Tapi ngapa rasanya aneh banget ya Lebih enak susu pisang Oh iya di bandara Hongkong Kita juga nyobain ramen Dan ternyata tidak enak Dan sedihnya penerbangan pulang aku Kursi aku sama ayang tuh dipisah Anyway itu dulu untuk hari ini See you on the next video guys Bye-bye